Pada tahun 2015, Kawasaki pernah melakukan demo Parade Lab atau sebut saja promosi H2R di sirkuit Isle of Man TT dan James Hillier mendapat tugas sebagai joki. Dia adalah pembalap Isle of Man TT yang saat itu membela tim Quattroplane Kawasaki. Dalam Parade Lab ini, H2R bisa meraih top speed 206,9 mil per jam atau kurang lebih sekitar 332,9 km per jam via GPS. Top speed terjadi saat memasuki track lurus di area Salby Strike. Ini adalah rekor top speed tertinggi dalam sejarah Isle of Man TT. Tapi ini hanya top speed ya, bukan lap time. Lalu berapa lap timenya? You udah tau kok tanya saya. Kawasaki tidak merilis berapa catatan lap time H2R? Ini jadi pertanyaan sih, kenapa lap timenya nggak dipublish? Padahal lap time kan lebih penting daripada sekedar top speed. Mungkin karena hasil lap timenya nggak istimewa ya. Karena ya balik lagi, tujuan dari Parade Lab ini adalah promosi. Jadi pasti hasil bagusnya aja yang ditunjukkan.